bislima halo assalamualaikum jumpa lagi ketemu maning karonyong wong silacat ngapak orang ngapak orang ketenak ya di video kali ini saya mau bikin takwan jagung dikit aja ini juga jadi banyak kalau menurut saya nanti lihat ya reaksi nenek kalau makan bakwan jagung itu gimana simak videonya saya sudah lama ya gak bikin bakwan jagung kemarin sempat bikin belum lama ya jadi ya tergantung ada bahannya terus kemarin itu sempat diet juga ya emang sengaja nurunin berat badan jadinya ngurangin tepung-tepungan sengaja gak sedia tepung ya ini karena udah ngilar banget ya jadi bikin kebetulan kebetulan majikan beli jagung jadi saya bikin ini sisa satu kemarin tuh dibikin sup jagung juga nah ini simple aja ya bikinnya ini saya skip aja gak terlalu panjang videonya ini udah jadi bumbunya simple aja lah bawang putih merica tumbar kunyit dikit penyedap rasa garam udah itu aja kalau mau lebih gurih tambahin kemiri tapi gak punya ini saya tambahin wortel ya biar cantik warnanya nah ini bakuan jagungnya ya sebenernya apa ya kebanyakan tepung ya jadi jagungnya gak kelihatan nenekku suka banget bakuan tuh sampai makan tiga habis lima lima dihabisin di video kali ini saya lagi berjemur di taman alhamdulillah hari ini ada matahari berjemur di taman tamannya sepi kita cuma berdua seperti biasa kita di taman cuma berdua di taman di taman di taman seperti apa ya penjaga taman cuma berdua nenek biasanya apa ya males ke taman karena gak ada orang senengnya senengnya ke pasar yang rame belanja biasanya kalau ke pasar seminggu sekali nah ini kalau kata dokter nenek tuh harus dikasih olahraga diangkat tangannya satu hari tuh 20 kali tapi nenek tuh susah banget ya katanya gelah gak mau susah nah ini suasananya hari ini alhamdulillah ada matahari jadi kita ke taman ya kalau hujan ya enggak kalau sore sering gak sering gak ke taman karena biasanya tuh daerah sini sering hujan saya juga kadang males gak ada temennya paling cuma sebentar nenek minta pulang bilangnya gak ada orang banyak bunga yang mekar bunga kamelia ini saya siram-siram tanaman biar tetap tumbuh subur soalnya disini kalau hujan pun gak kena hujan biasanya soalnya atasnya itu atapnya atapnya itu apa ya atapnya memanjang sampai area tanaman ini jadinya seringnya masih kering jadi harus sering disiram nah ini mumpung ada matahari saya jemur-jemur selimut bantal biar apa ya ini sebenarnya bukan selimut sih kasur-kasuran bantalnya saya jemur nanti ini soalnya kadang itu apa ya kalau salah tidur terus bantalnya mungkin keras ya jadi itu kadang bangun tidur itu lehernya sakit jadi kalau kata orang ya kata orang tua saya ya zaman dulu bantalnya harus dijemur gitu ini suasana di teras depan rumah majikan kalau apa ya nggak hujan ada jemuran saya jemur di luar biar cepat kering kebetulan ini hari ini nggak ada jemuran baju jadi saya pakai untuk jemur kasur-kasuran sama ini nanti bantal nah ini saya jemur disini bantal nenek sama bantalku lama juga sih nggak pernah dijemur nenek lagi nonton tv jadi saya bisa tinggal tinggal sebentar nah ini sudah disiram di bunga-bunganya terima kasih yang sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati